Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk hidup berdamai dengan virus corona atau COVID-19. Sampai vaksin untuk penyakit ini ditemukan. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi kita berusaha keras dan berharap puncak pandemi COVID-19 ini akan segera menurun. Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi, dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Pihak Istana menjelaskan maksud Jokowi. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B.I. Mahmudin mengatakan, masyarakat dapat pencegah penularan COVID-19 meski antivirus belum ditemukan. Frasa hidup berdamai diartikan sebagai penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan. Pesan tersebut juga memiliki arti, supaya masyarakat bersabar dan jangan menyerah menghadapi pandemi COVID-19, B.I. mengatakan pemerintah terus berusaha agar COVID-19 segera hilang. Seperti dilansir dari detiknews.com, B.I. mengatakan bahwa COVID-19 itu ada, dan kita terus berusaha agar COVID-19 segera hilang. Tapi, kita tidak boleh menjadi tidak produktif karena adanya COVID-19, menjadikan adanya penyesuaian dalam kehidupan. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Jokowi terkait upaya pemerintah menangani COVID-19. Menurut Jokowi, kemungkinan kasus COVID-19 di Indonesia masih bisa naik dan turun secara fluktuatif. Jokowi mengatakan, sebelum ada vaksin COVID-19, masyarakat harus berdamai dengan virus ini. Jokowi mengatakan, ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi, dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup beramai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Saya Rafael, Karisma 90.